Intro Ruang dapur tempat pembuatan saus nampak tidak layak. Kalau tempat yang jelek kan harga murah, kadang kita kasih tambahan. Dan mudah dihaluskan. Tomat itu hanya untuk bau? Iya. Nanti kan papaya baunya tajam juga. Oh, itu nanti ada campuran lain mas. Oh ada buahnya? Bau, iya. Satu hal yang mulai terjawab. Komposisi papaya busuk jauh lebih banyak dari tomat busuk. Bau manipulasi tercium. Papaya yang sudah busuk dan mengeluarkan aroma yang memualkan mulai dikuliti. Kejutan belum berakhir. Langkah si pembuat saus tomat berikutnya benar-benar tidak masuk di akal. Habis ini kita injak mas. Injak? Ya. Biar untuk menghaluskan. Uh, kakinya ibu gak jadi kaki dulu bu? Enggak, langsung aja. Kotor kan bu kaki ibu? Enggak, langsung aja gak tau mas. Kalau pakai blender bu? Eh, apa mas? Enggak, ini mas. Yang ini yang lebih cepat mas. Gak lebih cepat. Kalau gini kan lebih cepat mas. Kalau blender lah, kelamaan. Sampur kaki. Ya, tambah vitamin mas. Vitamin E. Vitamin E apa? Ya, itu tambah kaki kan. Oke mas. Oh, gitu ya. Ayo pak. Gantian pak. Pegel nih pak. Sangat tidak higienis dan benar-benar keterlaluan. Gua. Suami istri sama gak pakai cuci kaki dulu nih ya? Ntar pak, kalau nyucinya kalau segar. Rasa. Kakinya kan kotor tadi gak pakai sendalah. Ya, nanti kan kalau cuci kan bersih pak. Tapi seenggaknya ini kan gak higienis ini. Ada rasa yang berbeda. Apa bu? Ya, karena mungkin itu buahnya terlalu. Oh, bukan kakinya buah sendjak apa gitu bu? Oh, bukan. Sekali bu, kakinya sendjak apa gitu bu? Sendir oli gitu. Enggak, mungkin karena vitamin kaki kurang. Jadi rasa kaki kurang. Ya, kalau satu bungkusnya 5 ribu biasanya. Iya, kalau satu orang biasanya ya. Tiga, mungkin ada yang empat, ada yang lima. Enggak mesti mas. Mas, tapi kalau kayak gini mas, suruh makan loh mas. Kalau kalau saatnya enggak sama. Ini udah busuk-busuk kayak gini mas ya. Iya. Berarti kan nih, tempat ini udah enggak layak dimakan nih mas. Iya. Tapi kan nanti yang busuk ini kita bersihkan loh mas. Nanti kan kita ambil yang bagus-bagus ini. Cuman kan kalau sudah gini, kalau dipasarkan sudah enggak laku mas. Enggak laku ya. Enggak laku, harganya kan murah. Tak sanggup lagi mengomentari perilaku pasangan suami istri ini. Yang aur-auran meracik saus tomat. Saos tomat abal-abal ini pun disaring. Bekerja sama ya. Ini dari awal pembuatan saus ini kan saya lihat tidak higienis banget ini. Pembuatnya memang begitu mas. Jadi ini bu ya? Jadi ini tinggal kasih pengawet sama campuran tepung untuk pengentalan. Ternyata kengerian pembuatan saus tomat ini belum usai. Zat kimia berbahaya digelontorkan ke adonan saus. Ini burak mas. Untuk pengawet. Biar awet. Kan udah enggak boleh juga nih bu sama pemerintah burak nih bu. Iya tapi kalau enggak pakai ini saya bisa kangkrut mas. Tepung. Untuk apa bu? Untuk pengentalan. Ini apa nih? Itu pewarna pak. Dikit aja pak. Tapi kan ini pewarna pakaian ini ya? Iya. Bahaya nih bu. Bukan buat makanan. Nah ini kan cuma sedikit mas. Kalau banyak ya bahaya. Sebenarnya kan banyak sedikit itu kan tetap bahaya bu. Nah untuk penghematan mas. Lengkap sudah adonan ngawur saus tomat abal-abal. Saus tomat busuk rasa kaki siap didistribusi. Gini dengannya habis ya bu? Habis. Bisa kurang juga bu ya? Iya. Oh jadi kalau ini habis biasanya kurang ibu bikin lagi? Bikin lagi. Oh jadi dadakan bu ya? Iya tapi kan stok buah ada mas. Ada ya? Iya. Tata mungkin juga buah. Terima kasih.